Pesta olahraga Asian Games yang menghadirkan sejuta cerita yang beragam. Tak hanya skor pertandingan saja yang dijadikan pembahasan, sederet prestasi serta keunikan yang dimiliki atlet-atlet muda berbakat itu ternyata bisa membuat masyarakat yang menyaksikannya berdecah kagum. Terlebih bagi peserta yang memiliki rupa cantik dan tampan, mereka kerap kali menjadi idola baru di hati para masyarakat khususnya bagi pecinta olahraga. Seperti atlet wushu andalan Indonesia yang bernama Linzul Klok, namanya Ken populer saat ia berhasil menyebut dua medali emas di ajang Asian Games yang sekarang masih berjalan ini. Perempuan yang akrat disapa Linzul ini sukses mengumpulkan poin tertinggi di nomor Taijihe Kwan, jurus pedang. Atlet berusia 26 tahun ini berhasil mengungguli dua pesaing terdekatnya, yakni Mok Wenying, Yuanita dari Hong Kong, dan Trantikan Lee. Linzul Klok merupakan salah satu atlet wushu kebanggaan Indonesia yang tak hanya berprestasi, melainkan memiliki rupa yang sempurna, bahkan ia kerap mendapat julukan Ratu Wushu. Tak hanya itu, poster tubuh tinggi semampainya kerap membuat kaum hawa iri. Kebanyakan perempuan memang sangat ingin sekali memiliki tubuh tinggi ideal seperti Linzul. Benar saja, dibalik jurus-jurus Ciamik, kelincahan serta ketangkasannya ternyata, ia juga berprofesi sebagai model. Seperti pada 2017 lalu, salah satu seluruh TV olahraga di Asia pernah merilis 10 Horus Athletes of 2017 SEA Games. Dari 10 besar nama atlet yang diumumkan itu, Linzul terbukti berada dalam urutan tersebut. Linzul memang cocok menjadi model sebab atlet kelahiran medan ini memang memiliki parasian cantik. Tak heran jika banyak kaum lelaki yang mengidolakan atlet cantik ini. Selain Linzul, peserta Asian Games lain yang menjadi pembahasan masyarakat adalah Farah An, yang merupakan atlet gimnastik asal negeri jiran Malaysia. Bukan karena lihai dalam olahraga saja. Rupanya, paras yang menawan membuat penonton terkagum-kagum saat menyaksikan Farah An beraksi di lapangan. Kecantikan yang dimiliki Farah An terbukti mampu memikat sejuta pasang mata masyarakat dunia. Hal itu terbukti pada event SEA Games 2017, ia dinobatkan sebagai atlet tercantik. Tak hanya itu, akun Instagramnya saat ini bukan hanya dibanjiri komentar dari pengguna media sosial negara asalnya saja, melainkan masyarakat tanah air. Tak hanya dua perempuan cantik tadi yang memiliki keunikan tersendiri. Di tengah pertandingan bowling Asian Games 2018, rupanya ada dua atlet bowling yang menarik perhatian bercinta olahraga. Kabarnya saat berada di arena pertandingan, keduanya digandrungi oleh awak media. Bug selebritis banyak sekali yang ingin berfoto bareng dengannya. Atlet bowling yang pertama adalah Dian Coronation, yang berasal dari Filipina. Sedangkan atlet putri yang kedua yang memiliki paras takarah cantiknya, yaitu Cheng Wenshi, asal Macau. Peserta Asian Games ini memiliki pengalaman yang sangat unik saat ia menetap di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Dian, perempuan yang menekuni bowling di usia 12 tahun itu mengaku sangat senang bisa berkunjung ke Indonesia. Meski ia harus tinggal di perkabungan atlet yang berada di area Jakabaring Sporsi di Palembang, ia juga mengaku mengagumi masakan Indonesia yakni nasi goreng yang disediakan di Wisma. Senada dengan Dian, Weng Shi juga menunturkan nasi goreng paling enak adalah masakan yang dibuat oleh orang Indonesia. Walaupun tinggal di Palembang, hingga saat ini rupanya mereka berdua belum pernah sekalipun mencicipi pempek, lantaran lebih mengidolakan nasi goreng. Selain atlet perempuan, ada juga peserta pria yang menjadi serotan publik. Dia adalah Jonathan Christie. Tak hanya Piawe bermain bulu tangkis, pria akabin sapa Jojo ini juga dipuja karena memiliki paras tampannya. Sehingga tak heran, pria kelahiran 1997 ini memiliki begitu banyak penggemar perempuan. Selain itu, Jojo juga adalah pria yang sangat rajin membagikan fotoaktifitasnya. Di akun media sosial pribadinya, baik saat berada di lapangan maupun di luar lapangan, tak ayal di setiap postingannya, tak sedikit warganet memberikan pujian. Banyak yang memuji ketampanan Jojo di setiap penampilannya. Semakin tenar menjadi seorang atlet, rupanya dulu pernah memiliki profesi di dunia entertainment. Jojo pernah menjajal dunia seni peran, diketahui bermain dalam sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan seorang anak bernama Guntur yang ingin menjadi pemain bulu tangkis yang berjudul King. Dalam film tersebut, Jojo memainkan Arya yang merupakan sosok rival Guntur yang juga bermain badminton. Jangan pernah sombongkan diri di hadapan mataku. Jangan pernah sombongkan diri di hadapan mataku. Namanya semakin dikenal publik, tak kalah kemarin siang di Istara Senayan, Jonathan berhasil melengang ke semifinal tunggal putra bulu tangkis Asian Games 2018. Diketahui pada perempat final, Jonathan berhasil mengalahkan peserta asal Hong Kong Wong Wing Key Vincent. Bagaimana menurut pemirsa para atlet ini? Layakkan dijadikan idola? Kalau kalian beli yang mana nih? Kau tak akan aku melentukkan semuanya di itu? Aku bukan anak kemarin Gitu tadi dia para atlet kita yang menjadi idola baru di hadapan Asian Games 2018 ini. Kalau kamu terdivisnya siapa? Jojo dong. Kamu sih Jojo? Masih banyak lagi sih malahnya. Hebat ya, tapi ya gak masalah. Jadi ya untuk para kawala muda juga mengidolakan asal itu bagus. Karena mungkin mereka akan ikutin etos kerjanya, seperti apa latihannya, fisiknya, dan juga hidup yang baik dan benar. Itu yang masukin diri. Eh, kemudian-kemudian ikut dari peran-anakam, kapan lagi loh? Bentar lagi udah mau selesai. Masalahan sekalian.